olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya sih nah kita ada sesuatu lagi sesuatu kemarin tuh terus pernah ada komen tentang si Bialeti Berika yang bilang boros banget sih kopinya itu boros enggak boros sebenarnya bukan bukan apa bukan takaran yang diharuskan di Bialeti Berika ini tapi sebenarnya masalah selera aja saya memang kadang suka nge-push si Bialeti Berika 4 cup ini untuk sampai ke 25 mili 25 gram dengan air 200 ml pas ya 200 ml ya jangan lebih ya lalu kadang orang bilang 200 ml kopinya 25 gram tuh banyak banget boros banget gitu kalau 25 gram kita cuma punya 100 gram kopi berarti cuman kayak 4 kali bikin dong gitu enggak harus banget sih 25 gram 200 gram bisa di setting juga air 200 ml ini bisa di setting juga di kopi 18 gram udah cukup juga sebenarnya udah cukup juga nah saya mau membuat kopi susu seperti biasa saya akan membuat kopi susu espresso ini espresso ya saya akan dikawinkan dikawinkan dengan kopi ujung menggunakan sip Starbucks ini lalu saya akan bikin menggunakan salah satu alat ini Bialeti Berika atau Mocha Alpina atau Mocha Express nih cuman masalahnya satu nih saya belum beli ini nih si gasketnya gasketnya gasket Berika ini udah getas udah getas itu dia bis kurang memberikan kedap banget ke dalam ke sistem jadi bisa muncul suaranya nah satu cara untuk membersihkan sekalian aja ya bahas ini bisa di tekan-tekan ini gimana ya bisa ditarik-tarik bisa ditarik-tarik supaya kotorannya hilang atau ditiup juga Oke nah saya akan membuat kopi susu menggunakan salah satu alat ini tapi susu kopinya saya pakai espresso rose dari Starbucks ya jadi wangkap aja bukan wangkap satu gelas kopi susu aja jadi saya kemungkinan akan menggunakan Bialeti Berika atau Mocha Alpina rata-rata orang punya Berika apa Alpina ya biar bisa menyesuaikan saya kita menggunakan si Berika aja ya Oke semoga nih Berika ini enggak ada masalah dengan si gasketnya harusnya sih punya masalah ya soalnya ini udah getas banget nih saya ganti harganya sekitar 300 ribuan nih karena sepaket dia saya jualnya dengan ini nih sepaket kira-kira ada masalah nggak kita coba bikin aja semoga nggak ada masalah atau daripada gambling mendingan saya udah yang pasti aja pakai si itu ya siapa Bialeti Alpina ini tiga cup ini empat cup sementara saya harus cuman bikin buat satu cup kopi susu kalau satu kopi susu berarti cukup sih ini aja dong muka ekspres ini aja dong ya yang one cup ini one cup ini one cup made in italy mankap lumayan kompleks ya lumayan ini ya komplit ya lumayan loh sudah saya pengen beli lagi pengen beli lagi cuman karena semakin banyak alat kopi semakin bingung mau pakai apa ya hari ini bikin kopinya gitu semakin bingung ini aja saya bingung mau pakai apa tapi kita akan bikin menggunakan Bialeti berika aja sesuai dengan ini sesuai dengan plan pertama semoga enggak ini ya saya taruh dulu semoga enggak ada masalah si Bialeti berika ini saya memang udah mesti ganti udah getas tapi duitnya yang belum oke lalu kita timbang kita timbang kan orang bilang boros ya saya cuman akan bikin setiga tiga cup aja dari sini tiga cup lalu kopinya 18 gram kita nimbang dulu tiga cup itu 150 mililiter ya 190 ml oke lalu ini kita taruh sini duluan pinggirin dulu lalu kita timbang kita timbang kopinya ya teman-teman dan 18 gram seperti yang saya bilang tas 18 gram gilingan di tiga oke 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 tuang ayah kopinya guys Oh kita ratakan aja Aduh hai 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 harusnya sebesar mungkin jangan ada yang ada kopi yang di daerah sini nih karena dia akan lihat aja gasket saya kalau bikinnya buru-buru saya suka ketinggalan kopi di sini nempel gasketnya karena kopinya panas akhirnya gasket cepet rusak jadi sebesar mungkin jangan sampai ada kopi di situ ya tutup Oke jadi bukan sebuah keharusan ya satu 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 alat ini harus melakukan 4-4 ini kan biar lagi berika 4 cup saya setting jadi 3 cup masih enggak papa juga gitu lalu kopinya harus 25-27 kalian bikin 10 gram aja dengan kopi dengan air 200 masih enggak papa juga itu enak banget diminum pagi-pagi bersama pesan goreng dan panas-panas kopinya jadi sangat enak banget nggak ada keharusan Oke kita tunggu sampai dia Oh ya saya akan siapkan kopi eh susunya ini dulu ya tunggu ya nampak udah keluar ya Hai deng lagi apinya supaya memberi tekanan maksimal jadi kalau si alat ini bunyi lalu hasilnya nggak maksimal berarti saya udah fix mesti ganti gasketnya sepaket gasketnya yang harga 300 seriguan ya tapi kalau dia bisa menghasilkan krema yang sempurna berarti masih fine jadi kalau dia bis kalau dia tetap bapuk juga hasilnya saya udah mesti ganti Hai jadi punya alat itu tetap mesti di maintain dan harus siap beli part yang kalau ada yang rusak ya dan ini enggak murah part-partnya Bialeti itu lumayan mahal kalau menurut saya satu part Bialeti udah bisa beli kopi yang mahal Hai lama ya mungkin ya kalau si valve nya ini bunyi sebetulnya memang rusak nih alat saya mesti ganti gasketnya Hai atau di sini juga belum keluar krema dengan sempurna ya berarti si udara di sini masih ada yang Oh ya bener nih ada berasa ada udara yang keluar nih Oh ya bagian sini berarti memang kurang kurang sempurna jadi mau nggak mau saya mesti ganti tapi enggak apa-apa kita akan cicipin juga rasanya kayak gimana nah bunyikan nah kalau bunyi berarti bener fix rusak jadi saya mesti bantu bunyi buntu buntu di sini hai 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 Hopsnya bodo pula hai 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 oke rusak jadi saya mesti ganti alatnya kita bikin kopi susu aja ya kayak karena akan membuat hanya 30 tuang susunya dulu Hai susunya saya akan kasih terlihat Hai serat tuh ya 150 hai 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 susunya kurang lebih 150 lalu kita akan kasih kopinya untuk bisa one cup atau tukar 50 ml ya Hai nah oke kita akan tuang kopinya sodor-sodor ya ya segini supaya nggak langsung nyemplung kita bisa create metode yang kayak gini nih dituang jadi kopinya Gak langsung bercampur dengan susu Hai saya bilang tadi berapa 30 ya sih 33 lah 30 lebih jadi one cup gimana menarik ya jadi alat ini mesti saya ganti gasketnya kena bunyi terus dari kemarin saya pikir terlalu padat terata makanya dulu saya sepadat apapun dia akan tutup di luar tanpa bunyi dan belakangan ini selalu bunyi jadi buat kalian yang punya Biality lain-lainnya selain Biality Brica Dama ataupun Alpina atau Rainbow saya juga punya Rainbow udah lama gak dipakai karena kalau gak si karetnya getas kalau dia udah segala cara tetap masih bunyi berarti ada masalah dengan gasket kalian gasketnya kurang yang kedap jadi apalagi kalau ada beberapa masalah kan yang keluar malah ininya doang air putih air putih ya jadi atau keluarnya kurang maksimal jadi itu udah pasti gasketnya yang mesti diganti jadi gasketnya itu sekitar 300 ribuan harus diganti ya kalau enggak ya kalian bisa gak bisa menikmati kopi dengan baik pindahin dulu nah jadi next nanti setelah saya beli saya akan coba lagi ya kalau masih masalah juga berarti saya mesti beli baru dong kita akan mencicipi nah ini saya menggunakan si espresso dari Starbucks hasilnya seperti ini pasti enak karena susunya juga ini susu apa ini susu si fresh milk saya akan foto dulu buat head di youtube ya langkah selanjutnya adalah ini paling enak pakai gula sedikit nanti kita akan pakai gula diaduk ini salah satu sensasi yang paling menyenangkan adalah membuat kopi dan susunya ini perlahan bercampur nah bercampurkan lalu kita cicipin kalau enak bilang enak kalau enggak enak yaudah kita cicipin si espresso rose black dark menggunakan beli tebrika 18 gram air 150 ml let's try enak bedanya kalau menggunakan espresso itu espresso dari beli tebrika itu cenderung lebih pahit pada umumnya jadi pahitnya nonjol lalu gurihnya juga keluar sebenarnya kalau kalian mau kopi yang sedikit berkarakter kuat pahitnya pakai beli tebrika tapi kalau mau balance kayak pahitnya enggak terlalu kuat tapi masih berasa kopinya kan beda tuh berasa kopinya sama pahit itu dua hal yang beda kalau saya ini kopinya berasa dan lebih pahit nah biasanya kalau mau lebih strong ya pakai si bialeti ini secara pahitnya nempel tapi kalau kalian suka dengan yang kopinya lebih berasa tanpa harus pahitnya nendang ya menggunakan aeropress atau stareso mirage saya punya atau kalau punya flare punya pakai flare kalau punya nano pakai nano saya enggak suka nano kalau pakai manual berulainnya juga boleh ini akan lebih enak lagi kalau sedikit pakai gula tapi kita akan boleh enak oke selamat mencoba di rumah sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba